Pemirsa seorang oknum LSM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil diamankan saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Pelaku diamankan saat sedang membawa narkotika jenis sabu. FND, 42 tahun warga kejamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak berkutik saat dibukuk tim opsional saat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Tersangka yang merupakan oknum LSM ini diciduk saat sedang mengendarai sepeda motor. Anggota opsional yang merasa curiga kepada tersangka kemudian menggeledah tubuh pelaku dan alhasil ditemukan narkotika jenis sabu. Kasat narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, Ibtur Rahmat Hidayat mengatakan, tersangka diciduk saat anggota tim opsional Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penelidikan adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah kejamatan Kuala Jambi. Melihat tim opsional Sat Narkoba saat berpapasan di jalan, tersangka berboncengan bersama rekannya langsung melarikan diri. Curiga dengan gerak-gerik tersangka, petugas langsung melakukan pengejaran. Alhasil petugas berhasil menghentikan tersangka dan menemukan narkotika jenis sabu di saku celana tersangka. Sementara rekan tersangka berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran. Anggota kami melakukan penelidikan di daerah Kampung Laut di wilayah Kampung Laga di sana diduga sering terjadi tindak pidana narkotika. Karena pada saat di jalan, anggota opsional mengendarai sepeda motor dan diduga pelaku melihat anggota opsional. Mungkin karena sudah sering turun ke lapangan, jadi anggota opsional ini pelaku ini langsung terburu-buru. Seperti gerak-gerik mencerigakan, akhirnya diberhentikanlah, dikejar sama anggota opsional, diberhentikan. Begitu di gleda badan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Guna penyelidikan lebih lanjut saat narkoba masih melakukan pengembangan kasus dan melakukan pengejaran terhadap rekannya yang melarikan diri. Tersangka saat ini diamankan di sel tahanan Polres Tanjung, Jabung Timur. Wahyu Mubarok, CKTV, melaporkan.